Hai capres dan cawapres yang berkompetisi di tahun 2024 ini yang paling besar dan yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun anda berada berjumpa kembali dengan kami channel bejondunyo akhirat sakbejobjani wongkang lali isih duwe bejo wongkang iling lan waspoto dan tetap NKRI harga mati Pilpres sudah selesai Siapapun yang menjadi pemenangnya kita tunggu Pris rilis dari KPU mengumumkan siapa yang berhak menjadi pemenang pada Pilpres 2024 ini Berikut ini kami ketengahkan anggaran kampanye siapa-siapa dari tiga Capres dan cawapres yang berkompetisi di tahun 2024 ini yang paling besar dan yang paling kecil Ini kami membacanya dari detik news Ini kami membacanya tanggal 7 Maret Kamis 2024 Pengeluaran kampanye Amin Prabowo dan Ganjar Jakarta KPU Mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK beserta Pilpres 2024 Pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan pasangan dengan pengeluaran kampanye paling banyak Wah luar biasa Jadi diantara tiga kandidat itu yang paling besar anggaran untuk kampanye itu adalah pasangan Ganjar Mahfud MD Berdasarkan data yang diterima detik kom Kamis 7 Maret 2024 Total pengeluaran kampanye Ganjar Mahfud yang dilaporkan sebesar 506 miliar 800.092.847.566,66 rupiah Bombastis 500 M Anggaran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 506 M Sementara itu untuk laporan pengeluaran kampanye pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto Gibran Rangka Buming Raka sebesar 207 M 576.558.270 rupiah Itu pengeluaran tersebut berasal dari penerimaan yang dilaporkan sebesar 208 M 206.048.243 Kemudian pasangan nomor urut satu Anis Baswedan dan Muhyamin Iskandar menjadi pasangan dengan pengeluaran kampanye terkecil Total pengeluaran Anis Saimin sebesar 49 M 340.397.060 rupiah Dari penerimaan yang dilaporkan 49 M 341.955.140 rupiah Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Kholik Mengatakan Dana kampanye peserta pemilu akan diaudit oleh kantor akuntan pabrik KAP Yang ditunjuk oleh KPU Idham menuturkan saat ini laporan dana kampanye telah digirim ke KAP Yang ditunjuk KPU untuk masing-masing peserta pemilu KAP yang ditunjuk oleh KPU akan melakukan audit atas laporan yang diterima paling lama 30 hari Terhitung sejak KAP menerima laporan dana kampanye dari peserta pemilu tuturnya Itulah Dana kampanye Pengeluaran kampanye Pasangan Capres dan Cawapres 01, 02, 03 Yang banyak sampai 506 M adalah Ganjar Mahfud Terus yang paling kecil adalah pasangan Anis dan Muhaimin Anis dan Muhaimin Cuma 49 M Itulah Pengeluaran kampanye Capres dan Cawapres 2024 Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih